Hari ini, Masjid Istiqlal kembali tidak menggelar sholat Jumat berjamaah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran pandemi corona di masyarakat. Masjid Istiqlal belum dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kepala Protokol Humas Masjid Istiqlal Abu Hurairah menyatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 kawasan Istiqlal ditutup hingga 19 April 2020. Sebelumnya, Masjid Istiqlal menghentikan kegiatan sholat Jumat sejak 20 Maret 2020 hingga 2 pekan. Langkah Masjid Istiqlal ini sesuai dengan kebijakan Majelis Ulama Indonesia, juga pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan terkait hukum tiga kali berturut-turut umat Islam tidak menjalankan ibadah sholat Jumat di tengah pandemi COVID-19. Uzur yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat itu sakit atau ada kekhawatiran sakit, kekhawatiran menularkan penyakit, kekhawatiran tertular penyakit, bahkan kekhawatiran akan hilangnya harta pun bisa menjadi salah satu Uzurun min A'zari al-Jumu'ah. Sepanjang Uzur itu masih ada, maka aktivitas ibadah yang asalnya wajib, yaitu sholat Jumat, boleh ditinggalkan karena ada Uzur. Sepanjang Uzur ada, maka hukum kebolehan meninggalkan sholat Jumat tetap ada. Majelis Ulama Indonesia juga mengimbau agar umat Islam menghindari kerumunan dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan.